Sesuai janji gue karena gue nyuruh kalian untuk memvoting sesuatu yang gue tamatin nanti dan yang menang adalah Hero Yin bahkan sampai 104 ribu voting teman-teman Sudah jelas ya teman-teman jadi di video kali ini gue akan namatin Mobile Legends tapi Hero Yin Only dan pastinya kita mulai dari Warrior sampai ke Mythic Apakah tujuan gue untuk mencapai Mythic ini bisa selagi ini adalah akhir season dan apakah Hero Yin ini akan sering diband di rank tinggi atau tidak kita gak tau ya guys ya jadi ini adalah video namatin pake Yin ya cuy ya Seperti biasanya dimulai dari nickname disini gue akan kasih nickname pertama gue Pak Yanti teman-teman kita mulai dari tutorial dan disini gue akan milih Hero D.Roth buat tutorial Karena dari spesifikasi gue Hero D.Roth ini bagus banget buat tutorial karena cepet banget pastinya kita diberi tutorial mulai dari dasar-dasarnya dan mulai dari sedang juga dan yang paling tinggi Ngajak tau sih masuk level 3 sekaligus gue akan mengatur interface controller buat hero gue yaitu Yin Nah seperti yang kalian tau kita gak bisa menggunakan Yin ketika di rank elite ataupun warrior jadi bisanya ketika kita ranknya sudah sampai master Yang paling gue takutin itu ketika di rank epic nanti buat Yin nya karena Yin ini hero nya sering diband cuy Sekalian gue ganti PP Yin juga ya biar nyengir Gue akan selesaikan tutorial ini dengan secepat mungkin Gue naik level 4, 5, 6, dan 7 Pastinya di level 7 ini kita bisa membuka menu achievementnya dan bisa mendapatkan battle point disana Gue paling cuma beliin doang sisanya buat beli emblem talent Gue masuk ke level 8 dan otomatis membuka mode ranked Pastinya masih dalam penempatan Siapa tau modal 1 match doang langsung masuk elite Oke ini adalah match pertama kita dalam mode ranked Skip aja Nah dalam penempatan pun sudah terjadi dan gue langsung masuk elite ternyata Jadi di rank elite ini kita nyatai aja ya temen-temen walau gue pernah AFK satu kali ini Kita bakal banyak skipnya disini Kalau bisa gue akan speedrun segera untuk menuju ringmaster karena heroine nya ada di ringmaster Mau gak mau kita harus main brutal ngekill 42 Pastinya kita akan mendapatkan banyak hadiah disini Untuk emblem Yin kita utamakan dari emblem basic sama emblem assassin Di emblem basic nya kita akan fokus ambil quantum charge Dan di emblem assassin nya itu kita wajib pakai master assassin buat Yin Kalau suatu saat misalnya Yin gue di band atau dipakai musuh Pastinya istri gue turun tangan temen-temen ya itulah ilah Kalau misalnya tetep gak dapet ya mending pakai random hero aja dah Disini gue speedrun untuk segera menuju ringmaster secepatnya Dan akhirnya gue masuk ke ringmaster Otomatis kalau kita udah ringmaster kita bisa pakai Yin nya Bisa dibilang semua history ini adalah tutorial belaka Karena Muntun ngasih fitur pemula ini Jadi kita bisa pakai Yin secara gratis dan mendapatkan hero tersebut juga gratis Intinya selesain aja semua quest ini Jadi sisa battle point ini sebanyak 40 ribu lebih Gue akan gunakan untuk emblem assassin upgrade ya temen-temen Kenapa gue melakukan itu? Karena nanti emblem assassin ini akan ngaruh buat Yin Ini dia match pertama menggunakan Yin ya temen-temen Seperti biasa di ringmaster pun masih ada bot dari Muntun Nah ini dia ya temen-temen bisa kita bilang kita menggunakan hero dengan meta chiki ya temen-temen Yaitu chidu kill Karena lawannya dari Muntun ini botnya Jadi kita skip aja Pastinya kita akan nambah 2 bintang disini Jadi master 4 bintang 4 Ini dia match kedua kita menggunakan heroine Apakah lawannya masih bot dari Muntun atau tidak Jadi semoga aja yang gak bot dari Muntun Yah masih ya temen-temen Selagi lawannya masih bot gue akan jelaskan build yang cocok buat heroine ini ya temen-temen Karena heroine ini adalah tipe single hero atau biasanya suka nyulik orang First item biasanya kalian wajib beli si halbert ini Sisanya terserah kalian mau blade of despair ataupun malefic roar Jangan lupa tambahin endless battle Cara main heroine itu emang mudah banget ya temen-temen Karena Yin ini emang modal ulti ya Jadi kita harus main aman Karena seperti yang gue bilang hero ini tipenya single ya temen-temen Jadi kalau dikeroyok biasanya langsung matiin ya Jadi emang susah banget kalau pake Yin Gue masuk master 3 dan by the way nambah 3 bintang disini Mantap Nah di match ketiga ini langsung ya temen-temen gak bot ya guys ya Jadi orang asli ini Nah sekarang gue akan tutorialin cara menggunakan Yin Hyper disini Pertama-tama gue akan ke buff merah karena gue akan incer godlandnya Kadang-kadang situasinya juga berubah Jadi gue akan incer Balmondnya aja dulu karena farmingnya ini malah salah ini Nah ini yang paling penting cara menggunakan ulti yang baik dan benar ya temen-temen Pertama skill 2 dulu Jangan di skill 1 langsung ya guys ya Karena kemungkinan dia bisa kabur Jadi kita lihat-lihat dulu nanti Intinya wajib baca situasi ya guys ya Lok Hanabi basic attack dulu gak usah dibuang skillnya ya guys ya Jadi skill 1nya dibuang di akhiran Biar buat nambah damage sedikit Dan musuhnya pun soren ya guys ya Jadi Yin ini enak banget tutorialnya buat di rank tinggi nanti Menang lagi jadi nambah 2 bintang masuk master 2 Sabar kita culik Balmondnya Ini ngapain berdua Nah ini disini langsung retri aja Gak perlu di skill Nanti aja skillnya di akhiran ya guys ya Nah baru di skill 1 Jadi nah lumayan nambah damage buat sunnya juga ya kan Jadi itu berguna banget ilmunya ya guys ya Gue dapet ilmunya dari bang Zama ya guys ya Bisa dibilang top global yin disitu Sabar kita culik aja Mia nya Nah kita tunggu ultinya Nah udah ulti ya guys ya Nah baru skill 1 Hayo 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 Raul Dan yang terjadi ternyata soren lagi ya temen temen Otomatis gua menang Dan dapet 3 bintang lagi ya guys ya Waduh cepet banget dah Nah mumpung ada event ulang tahun lagi disini Jadi gua pilih hero yin buat dapet gratis Jadi gak perlu beli Kau kelas berapa sih yin? Aku ini bang Kelas 12 SD bang Kita buff biru dulu Kayaknya ada orang disini deh Nah lo ada alpha disini ya guys ya Alpha wajib apa wajib diculik ya temen temen Karena empuk banget bagi yin ya guys ya Nah Nah lo Nah lo Nah baru skill 1 Loh ada yang dateng lagi Mia Mia nya ada ulti tadi ya Gua liat ya Nice Mia Mia Hahaha Mia Mana nih Mia nya Gua personal aja dah Halo Hahaha Halo Nah ngilang Ayo Aduh Mia nya Oke nice Lah auditnya Gua menangin lagi ya guys ya Yuk cepat 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 Akhirnya masuk master 1 Sebentar lagi Masuk GM cuy Wih akhirnya gua dapet skin in gratis ini Ya skin basic Tapi gak apa-apa Lumayan lah Daripada gak diambil Mudah diambil Mudah diambil Musuhnya 2 red 3 ya Mungkin salah satu gua akan rusuh nanti buff nya Jadi gua akan utamain buff biru dulu baru ke buff merah musuh ya Karena gua ngerusuh nanti Dan kita dapat buff merahnya ya guys ya Gua berharap satu match ini langsung masuk ke grand master Santai aja kita rusuh terus ini buff nya ya guys Aduh Kena stun lagi Aduh 2 kali kena stun loh Oke dapet ya Dapet badang Badangnya tukangnya stun ini ya temen-temen Dapet Nice Unstoppable Akhirnya sekalian Sama Mia nya Kena outplay ya guys ya Dan yah Aduh Mia nya gak ada rasa nih Yah gak apa-apa lah Gin kalo pake item sky pressure Kayak gini Nah lagi nih Satu dua Waduh langsung mati Tapi item ini kekurangannya di late game doang nanti Sabar kita culik Aduh 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 akhirnya Nice Dapet Julian ya guys ya Pastinya triple kill Maniac nya mana Duh akhirnya Weh tiba-tiba akhirnya disini Mau pulang nih akhirnya nih Mau pulang akhirnya temen-temen Sebelum end Sebelum end Caris efek Caris efek Caris efek Nice Gua menang dan benar Ternyata gua langsung masuk ke grand master Ternyata setelah gua cek nabah 3 bintang Jadi otomatis ya memang masuk grand master Nah untuk history Seperti yang kalian lihat Dari master 4 Untuk menuju grand master Ya cukup menarik Dan WS ya guys ya Kalo gua hitung sih Kira-kira baru 6 match gua menggunakan Yin dari master Untuk menuju grand master Dan apakah lawannya bot Ternyata enggak ya guys ya Kayaknya ini akan menjadi game yang hard Dan alpanya pake inspire Ini terlalu cerdas ya temen-temen Karena lawan gua adalah Franco Jadi dia pasti bakal ngerusu ya temen-temen Jadi kita harus Hei hati-hati Hati-hati Aduh Wah Bocah ya Gua udah level 4 sih Ini Franco Halo Franco Surprise Franco Nah lu Nah lu Flikir enggak lu Flikir enggak lu Enggak flikir ya temen-temen Sekarang gantian Roger Terkorbannya Aku adalah Asep Dan Asep adalah aku Auuu Eh di rodnya malah ngedeket ya temen-temen Waduh Gua ngerasa gua harus ngelok Franco nya ya temen-temen Karena ya enggak tahu kenapa Emang ngeselin dari awal Udah ngerusu Dan Yap Dapet 1 korban 2 korban Ini mati Oke Double kill ya guys Eh triple kill Kena aduh Aduh digigit Franco Ulti lagi Aduh di stun lagi Aduh Kena stun lagi Wih 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 out play Out play Out play Nice Aduh Franco Maaf Gua menang temen-temen Nabah 2 bintang lagi disini Gua menang lagi Nabah 1 bintang Sebenarnya gua habis kalah Jadi ya pecah win streak nya Gua main lagi secepat mungkin Karena ini demi menuju ke rank epic Karena gua makin penasaran Hero yin ini dulu meta banget Dan sering diband Nah pertanyaannya adalah Apakah yin ini nanti sering diband Di rank epic Kita gak tahu juga sih 10 menit gua udah end Karena iya musuhnya pada ngelot Jadi gak punya map Dan Ya Aduh Walaupun udah dapet load bang Kamu kalah bang Disini gua langsung masuk ke grandmaster 4 Menang lagi ya cuy ya Gak apa-apa Nabah 1 bintang Lumayan ini Gua gak tahu mau ngomong apa lagi Mia hyper Alpha juga hyper Aduh 2 3 hyper dah Jadi kita ini junglenya saling bagi ya temen-temen Tapi kita harus ngisi XP juga Mau gak mau kita harus main brutal ya temen-temen Kita harus main agresif ya guys ya Aduh mati loyinya Weng rekel rekel tadi Wah yang kena malah anggun duwi ini mah Laila Nah karena tadi kamu rekel rekel ya Ahmad Jadi gua lock kamu lu Ya Ya Hayo 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 Bang minta buff birunya dong Waduh ada lockan Wah 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 majuin aja sih ini mah menang Aduh ada di rod Gak bisa gak bisa gak bisa Muduh muduh Ya Allah Ngejar gua dari tadi 2 orang ini Sabar sabar Outplay outplay Dapet ya guys ya Apakah mati Peace dong Peace dong mati Aduh sakit banget Aduh Aduh Boleh kita seriusin dari GM4 menuju GM2 Let's go Catch these fists Super Catch down there No 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 Terima kasih telah menonton! 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 ya teman-teman di rodnya, ya udah mati teman-teman, aduh malah gua ulti ya buang ulti teman-teman, sabar kita harus dapetin satu turtle ini turtle pertama kita, oke aduh reti ya bang, nice dapet, gua nyulik florinya dulu, karena ini nyebelin kalau udah ulti ya, sabar oke udah flicker ya, nah skill 1 kita masih kesimpen nih, nah gitu ya teman-teman cara main yin ya guys ya sekarang gantian kadal yang bakal gua culik ya guys ya, karena ini lumayan dominan banget di tim mereka ya nah ini shutdown nih ya, mati ya guys ya guys ya, mati ya guys ya, nice gimana kalau kita nyobayin pake fleeting time, oke dapet florin, apakah cooldownnya banyak buh 10 detik loh cooldownnya teman-teman, culik mm nya dulu, karena sakit kita ya guys ya dapet satu, nah halo di rod, di rodnya ya guys ya dapet lagi ya guys, double kill, waduh flicker ya sabar, kejar aja terus cooldown kita ultinya, bentar lagi ayo, ayo, dominan ayo, let's go, let's go 4 detik cooldown kita ya guys ya, ultinya let's go, dapet lagi, ulti lagi yin, 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 mantap yin kita mendominan ya teman-teman nah, double kill puas banget gua dapet yin ya teman-teman gimana gak buah orang diband terus yinnya, moga aja gak diband lagi nih di match berikutnya gua dapet yin lagi ya teman-teman let's go, tapi kita bermain sebagai XP lane nanti gak tau kenapa di XP lane ini lawan kita Hanabi ya teman-teman udah jelas mati ya guys ya nice, dapet intinya kalian harus paham makro dan mikro yin itu seperti apa kalau gua jelasnya juga agak susah kadang itu tergantung kondisi game-nya karena Hanabi-nya udah kalah lane pasti ada yang bantu entah itu ruamnya ataupun jungle-nya sabar kita gak boleh keliatan map dulu ya guys ya nah, baru dibilangin kan baru dibilangin guinnya dateng guinnya ini ruam ya guys ya sabar mati nih, nice nah, lihat kondisi game ya guys ya culik Julian dulu sabar, dia dateng dia dateng nah oke, udah skill ya guys ya udah skill semua ini ayo, gak bisa kemana-mana Julian wih, ada dua orang disini tiba-tiba Layla bisa sampai sini what the heck waduh, waduh waduh, banner banner, banner oh banner, triple kill, nice triple kill asli, lega banget dah pake yin rasanya tuh kan tuh kan lagi enak-enaknya main di-band lagi yinnya emang kenapa ya di-band terja se-op itu kah di rank ini aduh, coba komen teman-teman bang, bandnya Julian aja dong bang jangan yin bang karena gua kalo udah pake Julian udah gak harus main serius teman-teman harus main nyantai aja nyantai aja udah menang ya teman-teman sabar nah, sekali hit loh langsung mati ujungnya by the way gak boleh sombong ya guys ya kita main nyantai aja aku menang cuy kalo rank sekarang masih epic 4 bintang 5 gua emang gak bisa berharap lagi tuh, di-band loh yinnya sama tim sendiri lagi ini S4 ngapain coba kayaknya lu emang sengaja band yin deh bang gua kalah ya guys ya udah nge-band yin coklat lagi bang match berikutnya ya gua udah males ya gua gak berharap lagi pake yin dan pastinya di-band terus tuh kan baru aja dibilangin terpaksa istri gua turun tangan teman-teman yaitu Laila biarin aja dah cuek aja dah yang nge-band yin sekarang gua akan tunjukin count band yin ya teman-teman count itu apa yang udah terhitung di-band yinnya ya guys ya sekitaran baru 6 kali di-band ya berarti di rank epic se-op itu kah hero yin ya teman-teman padahal masih ada banyak hero yang overpower kayak contohnya kan ada Hayabusa, ada Zuxin, ataupun Terizla mungkin itu masih OP tapi kayaknya gak berlaku deh di rank epic kalau kalian tahu gua pernah top Laila ya teman-teman ya walaupun top-topan aja ya karena gua jarang pake Laila sabar karena gua suka aduh aduh kuna stun ya oke rose gold nah itu ya teman-teman triknya nice dapet maniac dan gua menang masuk epic 3 kita coba ganti nickname aja ya biar gak di-band yinnya sama tim kita sendiri ya teman-teman kita coba ganti namanya itu yin only jangan pak yanti ya kita ganti yin only aja giliran yin only gak di-band yin gua ya guys ya waduh kalau bisa disini gua akan speedrun segera untuk menuju rank legend kalau bisa sekalian mythic sekalian karena gua pengen cepet-cepet mythic ya akhirnya gua menang nambah 1 di-band lagi yinnya sekalian aja masuk epic 2 teman-teman mungkin ini highlight menuju rank legend sebentar gak di-band yinnya you will play with enemy double kill double kill double kill double kill maniac legendary double kill double kill triple kill Terima kasih telah menonton! 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 Dan tanpa kalian sadari ya guys ya Akhirnya aku masuk ke rank mythic Dah tamat teman-teman Seasonnya itu loh tinggal 2 minggu lagi loh Wah parah cepet banget ya Baiklah sekarang gue akan nunjukin story gue Seperti yang kalian lihat Gue gak pernah dapetin ya teman-teman Paling sekali 2 kali 3 kali dapetin Sisanya gak pernah dapetin Bahkan ya kayak rusak story gue teman-teman Bahkan total match gue pakein itu Cuma 50 doang Biasanya kan ya 90 ataupun 80 Ini mah 50 doang guys Gara-gara di band terus Dan juga in gue Kalau ditotalin di band terus itu Kayaknya sekitaran 24an ya guys 24 kali in gue di band ya teman-teman Di rank epic ataupun legend Yap mungkin ini adalah akhir videonya Karena gue udah mencapai tujuan gue Yaitu cuma mencapai mythic doang Semoga kalian suka Dan terima kasih sudah menonton video ini Sampai habis buat kalian ya guys ya Kalian keren dan sukses terus buat kalian ya teman-teman Gue Der dan see you next video teman-teman Wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya